Kali ini ASUS E410MA hadir dengan banyak perubahan pada segi fiturnya. Halo Sobat Level, balik lagi bersama saya Kimi di Level Review by Level99. Sebelum mulai, jangan lupa ya kalau Level99 sekarang sedang ngadain giveaway Road to 15k Subscribers. Yuk bantu kita menuju ke checkpoint 1 yaitu 3000 Subscribers dengan undang teman-teman kalian untuk ikutan subscribe channel ini. Info mengenai giveaway bisa kalian klik pada tautan link di sini ya. Kali ini saya bakalan nge-review salah satu varian laptop ASUS yang sempat goib dan juga banyak dicari oleh customer karena bodinya yang cukup slim dan juga eye-catching banget. Setelah sempat menghilang dari peredaran dan juga diburu banyak orang, kali ini ASUS E410MA hadir dengan banyak perubahan pada segi fiturnya. Laptop satu ini memiliki desain yang terbilang cukup tipis dan juga tampilan depan yang lebih eye-catching dan lebih dinamis dibandingkan laptop-laptop ASUS lainnya. Selain itu, ada fitur-fitur lainnya yang sebenarnya masuk fitur premium, tapi juga terpasang lho di laptop ini. Yuk kita bahas lebih lanjut! Pesifikasi yang tertanam pada laptop ini terbilang cukup bagus dengan prosesor Intel N4020 generasi Gmini Lake yang mengusung dual-core yang berlari dengan kecepatan standar 1,1 GHz dengan fitur turbo boost hingga 2,8 GHz. Prosesor satu ini cukup handal untuk menghandal tugas-tugas komputasi sehari-hari dan juga editing foto maupun video ringan, karena sudah dilengkapi juga dengan Intel QuickZing yang merupakan fitur editing booster dari Intel. Untuk memori, laptop satu ini dibekali dengan RAM sebesar 4GB DDR4-2400MHz yang tertanam pada mainboardnya. Sayangnya tidak ada slot tambahan, sehingga tidak bisa untuk di-upgrade. Namun jangan khawatir, untuk urusan kecepatan handing datanya, karena pada laptop ini juga sudah tertanam SSD, PCIe, NVMe sebesar 512GB. Yuk kita tes kecepatan SSD-nya! Nah, seperti sobat level lihat, kecepatan write speed dari SSD yang terpasang pada laptop ini cukup bagus jika dibandingkan dengan kompetiternya. Performa laptop Asus yang satu ini sudah mencukupi kebutuhan komputasi sehari-hari, seperti browsing, office, multimedia ringan, atau chatting. Laptop besutan Asus ini juga diperkuat grafis dari GPU Intel UHD Graphics 600 yang mengusung 12 execution unit dengan kecepatan 650MHz tanpa kehadiran grafis diskret. Performanya sudah mencukupi untuk kebutuhan grafis dasar dengan game ringan. Layar yang terpasang pada laptop A410MA-BV458-V IPS ini terbilang cukup mewah lho. Asus memasang panel V IPS FHD yang biasanya pada seri-seri premiumnya di seri ini. Dengan panel V IPS, warna yang dihasilkan lebih detail dan tajam dan sepadan dengan layar IPS. Layar ini memiliki tingkatan kecerahan sebesar 250 nits dan NTSC Color gamut 45%. Selain itu, layar ini juga sudah anti-glare. Di versi sebelumnya, Asus hanya memberikan layar HD dengan tingkat kecerahan dan color gamut yang lebih rendah. Dengan desain bezel Nano Edge, membuat dimensi laptop ini lebih tipis padahal layarnya sudah 14 inch. Tak hanya itu, layar laptop yang berdesain elegan ini juga didukung fitur Asus Splendid yang mampu mengoptimalkan warna dan ketajaman layar sesuai kebutuhan sobat level. Fitur Asus Eye Care Protection juga ditanamkan lho agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Asus memberikan bodi dan desain premium pada laptop ini. Dengan warna peacock blue alias warna biru bulu burung merak yang membuat terkesan lebih elegan. Selain itu, bagian depan laptop ini juga memiliki desain yang unik. Laptop ini sendiri pun memiliki screen to body ratio sebesar 78% yang membuatnya terkesan lebih ramping dan slim. Namun, tetap kokoh. Sisi konektivitas laptop ini cukup lengkap menurut saya. Karena dengan mengandalkan Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, port USB 3.2 Gen 1, port USB 3.2 Gen 1 Type-C, port USB 2.0, port HDMI, card reader, dan kombo audio jack pada sisi kiri dan kanan. Laptop ini juga tidak berisik karena menggunakan sistem peningin pasif tanpa kipas atau fanless. Laptop ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 3 cell 42Wh yang dapat bertahan hingga maksimal 13 jam penggunaan standar. Asus membekali laptop ini dengan 2W speaker stereo mumpuni yang didukung teknologi S-Power dan Asus Sonic Master untuk meningkatkan pengalaman multimedia pengguna. Tak heran, kualitas audio yang keluar dari laptop cantik ini sangat memanjakan telinga para sobat level. Keyboard laptop ini bergaya ciklet dengan pendamahan LED backlit sehingga tetap terang dalam kondisi tempat yang kurang cahaya sekalipun. Untuk feel touchnya sendiri, soft dan nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk touchpadnya, touchpad laptop ini sudah dilengkapi dengan number pad yang letaknya berada pada touchpad itu sendiri. Hal ini tentunya bisa banget untuk meningkatkan produktivitas sobat level. Secara sepintas, tidak ada yang terlihat istimewa pada laptop ini dibanding seri pendahulunya. Namun, setelah saya coba, ternyata memang ada perbedaan yang terasa. Layar VIPS anti-glare pada laptop ini terasa lebih nyaman dan tidak silau di mata, membuat saya betah berlama-lama di depan laptop, walau hanya untuk sekedar nonton film atau bekerja. Touchpad dan keyboardnya juga terasa lebih nyaman dibandingkan kompetitornya, ataupun seri E410MA sebelumnya. Dengan adanya number pad yang bisa di-on dan off-kan, juga membuatnya lebih simpel dan juga lebih meningkatkan produktivitas penggunanya. Selain itu, laptop ini sendiri juga sudah dibekali dengan Windows 10 dan juga Office Home Student Original. Jadi, sobat level tidak perlu lagi bingung untuk instalasi Office-nya. Cukup aktifkan saja via email dan sobat level sudah mendapatkan lisensi Office Original-nya. Jadi, bagi sobat level yang menangani komputasi harian, laptop ini tentunya sudah sangat mendukung sekali lho. Ditambah lagi dengan fitur-fitur premium-nya serta daya tahan baterainya yang lama, tentunya juga menjadi penunjang yang luar biasa bukan? Laptop Asus seri E410MA hadir dengan harga di kisaran 7 jutaan aja. Sobat level bisa mendapatkan laptop ini di level 99 store yang berada di Marvel City Mall Lantai 2, Surabaya atau berbagai cabang kami yang tersebar di Surabaya, Malang, Jember, dan Bali. Jangan lupa juga, cek langsung store kami di berbagai marketplace yang tersedia ya sobat level. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!